Intro A, mungkin update kabar kemarin Sempat disekati sama Menteri Pak Ito Yang gimana A, padahal dah, plontos Kalau tidak mau Dalam keadaan plontos, maksudnya setelah Setelah mendapatkan perhatian dari Pak Ito Yang pasti Pak Ito ini orang tua saya Saya sudah kenal lama dengan beliau Bahkan sebelum jadi Kapolri Jadi saya kira saya selaku aparatur Mendapatkan atensi yang dikeluar biasa dari Bapak Menteri Ini sesuatu yang menurut saya Harus saya apresiasi Dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi Kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang saya sampaikan Itu yang pertama Yang kedua memang Apa namanya persoalan rambut kuning ini Kemarin saya sudah jelaskan juga Ini adalah kebutuhan untuk Shooting video klip dari projekan yang saya buat di Kota Palu Itu dalam rangka mengangkat Atau membuka pintu bagi musisi daerah Kota Palu Paling tidak keterwakilan Agar bisa berkiprah di nasional Saya kira itu Terus saya pelontos pun memang karena Apa namanya Besoknya harus melaksanakan sholat Sehingga memang saya kira Tidak etis kalau saya berambut kuning Kenapa pada akhirnya memilih untuk mencet warna kuning untuk video klipnya sendiri? Itu yang paling murah Enggak Saya enggak terlalu paham tentang cet-cet warna ya Saya cuma bilang waktu itu kebutuhan ada salah satu kawan saya di Palu Saya bilang saya pengen tampil beda di video klip ini Saya bilang gitu kan Kira-kira apa ya Kan untuk menutupi buncitnya AA itu maksud saya Supaya orang enggak fokus ke buncit Ini fokusnya kemana? Ke rambut Ternyata berhasil ya Ternyata berhasil video klipnya belum keluar Malah rambutnya duluan yang diomongin Tapi ya itu tadi bahwa Dengan rambut kuning itu sendiri Apa namanya Menjadi nilai tambah Edit value bagi video klip itu sendiri Tapi tanggupan anak-anak mama istri melihat berambut kuning Seperti ada komentar Saya kira kalau Kalau anak istri Ya biasa-biasa aja sih Masa-biasa istri saya juga Wah kuningnya Buat apa? Buat syuting Oh ya Biasa-biasa Mungkin mendapat hikmanya Ini kan kayak Sudah kemarin Sudah lama gak ketukannya Dia mendapat teguran sendiri Dua kali nih Gimana Hikmanya apa sih yang didapat Dan emang Apa buat syuting atau seperti apa Dan seperti apa Sikapnya meningkat Memang sih Memang cara berbakaian Seorang kepala daerah Aparatus yang bergadar Itu kan diatur ya Baik itu Bukes 51 Diperlukan 25 Atau Bukes 25 Termin lagi 80 Itu memang ada Makanya saya katakan Saya tidak Saya tidak bermaksud Membela diri Kalaupun kemudian Rambut kuning yang Dalam kurun 5 hari Itu menjadi persoalan Ya saya kira Ya saya mohon maaf Ya ada masalah Kalau memang itu Dianggap keliru Tapi itu tadi Alasan saya Untuk video clip Sesederhana itu sih Sebenarnya Untuk argumentasinya Video clip Sebentar Tapi kan tidak meninggalkan Tugas-tugas saya Sebagai wakil wali kota Kan gitu kan Tetap saya laksanakan Andaikan Saya berambut kuning Dan saya Tidak keluar-keluar kamar Misalnya Ya kan Tidak melaksanakan tugas saya Ada tamu dari banyak daerah Ada beberapa hal Yang harus saya Tanda tangani Karena begitu Ada beberapa hal Yang harus saya koordinasi Termasuk rekan-rekan Di forum komunikasi Pemunikasi daerah Jadi Janganlah gara-gara rambut kuning Itu kemudian Menjadi penghalang saya Untuk bekerja Terus saya tetap Melaksanakan tugas Makanya Saya pernah katakan Di beberapa media dulu Waktu pas masalah Rambut kuncir Zaman dulu itu Memang ada dua hal Yang mengatur kami Ya Aparatur Yang pertama itu Aturan dan etika Memang Kalau disambung-sambungin Ya gak masuk Saya juga lihat Yang gak pas lah Masa pas Cuman waktu itu kan Yang rambut kuncir itu Memang ada kebutuhan Sama almarhum Waktu itu ya Saudara saya Mas Glenn Ini gimana nih Kalau anak band Jadi aparatur Gimana coba kita tampilkan Di sini Seakan-akan Kayak gitu lah Pesannya Terus Yang kemarin rambut kuning Karena videoclip Ya itu aja Jadi Saya tidak sangka juga Sampai Sedemikian Apa namanya Atensi dari masyarakat Maupun Apalagi menteri dalam negeri Gitu kan Gitu Kan Paling tidak Saya sudah Mestinya kan masyarakat Tanya kenapa Di rambut Kenapa di kuningin Oh iya Saya mau senti videoclip Ya karena saya musisi Kan gitu Karena saya ini Kepala daerah Yang berangkat dari musisi Jadi ada beberapa hal Yang kemudian Misalnya Ada satu kegiatan musik Yang saya harus menyesuaikan Dengan gaya Misalnya Gaya pasya Ya saya akan begitu Contoh misalnya Suatu hari Kami akan melakukan Pagelaran musik Besar misalnya Di kota Palu Mengundang banyak daerah Sifatnya nasional Ya saya harus tampil Sebagai pasya Yang memang Teman-teman dari Banyak daerah itu Pengen tahu Di wahi kota pasya ini Kayak gimana kan gitu Jadi seperti itu Nah itu Ya kurang lebih seperti itu Tapi ya Akhirnya di Toronto Mungkin gak Saya sayang banget Sama rambut saya Kemarin jujur aja Sebenarnya Cuma karena mau sholat Memang saya kira Gak pantas juga Saya sholat Rambutnya keringkan Saya juga merasa Gak enak Bukan karena persoalan Iya bukan karena persoalan Apa namanya Banyak netizen Apa enggak Bukan karena itu Memang harus Saya potong Karena besoknya Mas sholat Komentar THD sendiri Gimana nih Tentang rambut Tentang sekarang Ganteng-ganteng aja Mau diapain juga Ganteng aja Ganteng lah Ya seger juga sih Jadi saya banyak banget Ya gaya rambut Sudah banyak banget Saya kan Saya udah pernah gondrom Udah pernah Apa namanya Skinhead Segala macem Kemarin kuning Saya pernah kuning 20 tahun yang lalu Waktu iklan Saya bintang bulan Pertama kali Oke Ada kontak langsung Ke Pak Dito Sudah Saya besoknya Langsung Setelah Beliau mengeluarkan Statement Kami berkomunikasi Beliau mengarahkan Saya Udah Pas ya Apa namanya Selesaikan Rencana-rencana Masalah syuting itu Udah selesai Kembalikan lagi Rambutnya Secara Ya Seharusnya Kan Kalau mempanis Itu kan Ada Ada kriteria Ya kan Kalau saya permanen Terus Mungkin Agak aneh Gitu kan Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Gak ketinggalan video terbaru Dari Grid Tariktui Mmmm Terima kasih Terima kasih.